Intro Di warnai brands, Ronaldo Kuateh dan Ahmad Roussaidi ditonjok Timnas Indonesia U18 gasak klub Turki Intro Timnas Indonesia U18 mengawalai rangkai uji coba di Turki dengan memuaskan Tim Garuda Muda itu berhasil mengatasi perlawanan Atalia Sport U18 Timnas Indonesia U18 menang 3-1 ketika menantang Atalia Sport U18 di Liman Football Komplek Atalia pada minggu 21 November 2021 Gol pertama Timnas Indonesia U18 dibuat oleh Ronaldo Kuateh pada menit ke-33 Sepakan penyerang asal Madura United itu mampu menggetarkan gawang Atalia Sport U18 5 menit sebelum turun minum, Garuda Muda mendapatkan hadiah penalti Alfri Antonico yang maju sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik Timnas Indonesia U18 unggul 2-0 Atalia Sport U18 mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-45 melalui Denier Namun Timnas Indonesia U18 dapat kembali menjauh lewat gol ke-2 Ronaldo Kuateh Tendangan pemain berusia 17 tahun itu pada menit ke-81 berhasil menjebol gawang Atalia Sport U18 untuk bawa skor Garuda Muda unggul 3-1 Kekerasan terjadi di penghujung pertandingan PSSI melalui live tweet di akun Twitter PSSI melaporkan bahwa Bek Timnas Indonesia U18 Ahmad Rusadi ditonjok oleh pemain Atalia Sport U18 Setelah kejadian itu, keunggulan 3-1 Timnas Indonesia U18 atas Atalia Sport U18 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Garuda Muda dalam menjalani latihan tanding di Turki Setelah melawan Atalia Sport U18, Timnas Indonesia U18 akan menghadapi klub Turki lainnya Alliance Sport U18 pada 24 November 2021 dan Timnas Negara lain 3 hari berselang Terima kasih telah menonton!